selamat menikmati ikhlas dalam beribadah semoga mendapat ridho dan rahmat dari Allah SWT amin ya rubal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursaleen wa ala alihi wa ashabihi ajwa'in raditu billahi rabba wabil islami dina wabimuhammadin nabiya wa rasulah rabbis rahmi sadri wa yasirli ambri wa halun uqatan min lisani yafbaru qawli Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an lahumah wa tafarukana min ba'dihi tafarukan ma'asuma kawan muslimin dan muslimat sidang jama'ah subuh yang dirahmati Allah jadi untuk bahagia di iliyin itu memang susah kita sudah membedakan apa itu beda sidjin dan iliyin bahkan ada di dalam tafsir Ibnu Abbas Ibnu Abbas mengatakan takkala roh itu berpisah dengan tubuhnya patos buru bilas samak dia naik ke langit kata Ibnu Abbas sampai ke langit kalau roh itu adalah roh orang yang berbuat dosa fatak bas samak langit enggan menerimanya sehingga dia kembali lagi mental ke bumi ketika mental ke bumi ini versi tafsir Ibnu Abbas ketika mental ke bumi fatak ban arwa bumi juga enggan menerimanya jadi tidak mau menerimanya akhirnya rohnya itu diantara langit dan bumi ketika diantara langit dan bumi maka diambil roh itu diletakkan di sidjin supaya tidak diantara langit dan bumi diletakkan di sidjin jadi dia tak bisa kemana-mana maka ada satu roh lagi nanti dia di'aliyin dan kita sudah cerita bagaimana apa namanya manusia yang di sidjin dan manusia yang di'aliyin orang-orang yang di'aliyin ini ini yang pembahasan kita kemarin itu itu mereka itu ketika dunia dulu di'olok-olok oleh orang lain ya walaupun ayat ini di dalam tafsir jalan lain beliau mengatakan itu ayat ini dikhususkan untuk Abu Jahal Walid bin Mughirah As bin Wa'il yang tiga ini walaupun khusus untuk tiga ini ayat ini mewakili untuk kita semua ini jadi apabila kita keluar nanti kita beribadah melakukan apa namanya aktivitas untuk mendekatkan diri kepada Allah ada Walid Mughirah yang lain lahir lagi Walid Mughirah lahir lagi Abu Jahal Abu Jahal lahir lagi As bin Wa'il yang lain jadi bukan masa dulu saja maka ketika kita mau salat di'olok-olok mau beribadah di'olok-olok termasuk Abu Jahal pernah mengolok-olok anak yatim yang sedang diberikan makan oleh Abu Bakar As-Siddi ini ada dalam surah Yasin ketika Abu Bakar As-Siddi sedang memberikan makan anak yatim apa kata Abu Jahal Abu Jahal kan orang kaya As bin Wa'il itu orang kaya juga As bin Wa'il adalah salah satu orang kafir yang mau dipenggal lehernya oleh Abu Bakar cuma dicegah oleh Rasulullah SAW apa kata Abu Jahal kepada Abu Bakar As-Siddi yang sedang memberikan makanan anak yatim ini dalam surah Yasin untuk apa kamu kasih makanan anak yatim itu apakah Allah tidak sanggup memberikan makan mereka kita kalau ada orang kafir begitu mau jawab apa kita kepuluhan anak yatim itu dia kan sudah beribadah dia beribadah artinya rugi dia masuk Islam kalau tidak diberikan makan oleh Tuhan itu pernyataan Abu Jahal jadi Abu Jahal mengatakan saya tidak menyembah Tuhan tapi saya kaya mereka menyembah Tuhan tapi mereka miskin dan kamu memberikan makan kepada mereka tidak patut itu wahai Abu Bakar kata Abu Jahal kamu sudah sesat kamu sebenarnya mereka minta saja sama Tuhan mereka untuk apa menyembah Tuhan mereka kalau tidak diberikan makan apa-apa jadi makanya turulah ayat itu ketika itu ketika itu apa pernyataan Abu Bakar as-siddi wahai Abu Jahal bukan berarti Allah itu ketika kami ini miskin ini anak yatim orang-orang miskin fakir miskin bukan berarti Allah benci kepada mereka tidak dan begitu juga ketika Allah berikan kaya kepadamu bukan berarti Allah sayang kepada kamu melebihi kepada kami tidak kata Abu Bakar as-siddi dua-dua sedang diuji kami sedang diuji dengan miskin mereka sedang diuji dengan kefakiran apakah mereka teringat kepada Allah atau tidak kamu juga sedang diuji wahai Abu Jahal kata Abu Bakar as-siddi kamu sedang diuji oleh Allah nikmat Allah terus diberikan kepadamu tapi kamu tidak pernah teringat kepada yang pemberi rezeki itu akhirnya Abu Jahal dia berpindah dari situ ya weh karena sudah diciramahi oleh Abu Bakar as-siddi jadi ayat ini walaupun untuk tiga orang ini walid al-mughirah as bin wail Abu Jahal dia memang mulutnya itu tidak bisa diam tiga-tiga ini bahkan as bin wail setiap ketemu dengan Rasulullah apa katanya antar abtar kamu tidak bisa diuntung gara-gara kamu orang lain bisa rugi kamu pembawa sial abtar itu pembawa sial akhirnya turun ayat ini gara-gara as bin wail juga as bin wail juga yang mengajak Rasulullah s.a.w. supaya di dalam hatinya tidak usah menyembah patung tidak usah menyembah latah, uzah, dan manat tetapi mereka yakin saja yang memberikan rezeki adalah tiga Tuhan tadi latah, uzah, dan manat as bin wail iban beru'a kaimah jadi makanya orang-orang yang berada di iliyin adalah orang-orang ketika di dunia mereka diolo-olo oleh orang lain jadi artinya ada pengorbanan maka ibadah itu kan terdiri dari tiga komponen kalau tidak ada tiga komponen ini bukan ibadah yang pertama mujahadah mujahadah itu pengorbanan ibadah itu membutuhkan pengorbanan kita salat sumbu berjamaah membutuhkan pengorbanan kenapa? karena banyak saudara-saudara kita yang tidak pergi salat sumbu berjamaah kita itu berinfak bersedekah membutuhkan pengorbanan kenapa? banyak saudara kita berinfak dan bersedekah kita bangun tengah malam kita salat tengah malam salat lahir itu membutuhkan pengorbanan karena banyak saudara-saudara kita yang masih tidur itulah ibadah satu yang kedua tajrit tajrit ini apa? kalau tidak ada tajrit ini maka amal ibadah kita mentang dan tidak diterima oleh Allah tajrit ini ikhlas dalam beribadah arti tajrit itu apa? di dalam hati ini cuma ada Allah SWT kita beribadah bukan karena orang lain kita pergi ke masjid bukan karena orang lain kita berinfak bersedekah bukan karena orang lain itu tajrit namanya maka kalau tidak ada tajrit bukan ibadah namanya tidak dianggap ibadah oleh Allah SWT rugi kita ibadah rugi kita salat rugi kita puasa sudah 40 tahun 50 tahun kita puasa tetapi tidak memberikan perubahan karakter sama sekali mentang lagi tajrit masih ngomongin orang lain masih ambil punya orang lain untuk apa puasa selama ini 20 tahun sudah kita puasa 30 tahun 40 tahun 50 tahun sudah puasa tapi tidak ada perubahan yang signifikan jadi rugi saja kemudian yang ketiga istikhamah kalau tidak istikhamah maka amal ibadah itu tidak diberikan nilai yang yang plus oleh Allah SWT karena syarat diterimanya doa oleh Allah diberikan rezeki yang banyak oleh Allah itu syaratnya satu jadi satu apa maksudnya kalau kamu istikhamah sehebat apapun kamu jadi kita sudah mujahadah sudah tajrit sudah tapi tidak istikhamah kita jadi tidak istikhamah begini hari ini salah jamaah tengok hari ini besok tidak lagi satu hari salah jamaah seminggu tidak salah lagi atau satu hari baca Al-Quran sebulan tidak baca lagi ini tidak istikhamah kalau kamu mau saya berikan rezeki continue kata Allah hari ini rezeki besok rezeki kapan itu rezeki saya berikan istikhamah kamu kata Allah kuncinya istikhamah bukan banyak beribadah tidak Allah tidak pernah menyuruh orang yang saya dahulukan adalah yang salah tahajud sekian puluh rakaat seratus rakaat tidak orang yang istikhamah maka Ibn Abbas di dalam tafsir beliau beliau mengutip hadis Rasulullah SAW dan memberikan komentar di dalam tafsir beliau apa kata Ibn Abbas salah sunat dua rakaat saja jadi setelah salah tisya kita salah sunat dua rakaat saja kata beliau salah itu khusyuk ya khusyuk kan lima menit cuman lama bahkan tiga menit atau empat menit salah dua rakaat saja lebih baik salah dua rakaat dibandingkan salah tulan layil sepanjang malam kita salah dari jam setelah malam sampai jam empat malam tetapi tidak khusyuk ya wakal muhu sahil hatinya itu lengah lebih baik salah dua rakaat tadi cuma tiga menit empat menit dibandingkan salah yang puluhan rakaat kita salah tulan layil tapi hati kita tidak hati kita apa namanya tidak khusyuk beribadah jadi artinya apa lebih bagus yang sedikit tapi bermanfaat yang bagus sedikit tetapi kontinu kita buat ya istikamah kita kau muslim ini sedang jawab di rahmati Allah makanya secara tidak sengaja secara kita tidak sadari ini bulan Ramadan ini mengajarkan kita untuk istikamah kenapa istikamah hari ini apa namanya besok kita buat ini lagi hari ini baca Quran itu bukan baca Quran kita ini kita baca Quran terus di bulan Ramadan ini untuk mendidik kita supaya istikamah membaca Quran di bulan Ramadan ini walaupun secara terpaksa kita pergi ke masjid pergi ke masjid pergi ke masjid ini untuk mendidik kita untuk istikamah dalam beribadah mungkin hari lain hari ini pergi masjid bisa nak pergi masjid ini mungkin di bulan Ramadan karena tidak enak orang lain kita pergi juga ini mendidik kita untuk terus istikamah supaya dapat diberikan rezeki oleh Allah diberikan rezeki yang tidak terhingga oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekarang kita lihat lagi ini perangai-perangai orang-orang ketika mengolok-ngolok orang ketika apa namanya di dunia inilah orang-orang yang masuk ke iliin walaupun disini kan ada dua tafsirat Imam Jalalain mengatakan ini cerita tentang sorga tetapi Ibn Afsirain mengatakan tidak ini cerita tentang iliin mana alasannya yang dikatakan Ya Umur Tiyamah itu itu bukan sorga saja bukan neraka saja maka di dalam tafsir Al-Qurubi yang dikatakan Ya Umur Tiyamah ketika kita meninggal dunia itu sudah masuk Ya Umur Tiyamah Ya Umur Akhir sudah masuk kenapa? karena disitu kita tidak beribadah lagi sudah mulai disempurnakan nikmat kita diberikan balasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala walaupun belum habis diberikan jadi diberikan kebun-kebun sorga kemudian diberikan nikmat lafi na'im yang kita baca kemarin jadi makanya ada dua penafsir satu penafsir mengatakan ini kondisi di dalam sorga satu penafsir mengatakan tidak ini semi-sorga itu di alam alam barzah jadi seorang sudah diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala walaupun belum disempurnakan nikmatnya oleh Allah pada hari kiamat saya sempurnakan nikmat kalian yang sebelumnya di dunia saya berikan cuma sekian persen ketika di alam barzah saya berikan sekian persen lagi lebih banyak lagi ketika nanti dibangkitkan nanti saya berikan sekian persen lagi ketika masuk ke dalam sorga baru sempurna diberikan nikmat semua oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini kita lihat bagaimana perangai orang-orang yang mengolok-olok orang ini perangai daripada Walid Al-Muhirah perangai daripada Asbin Wa'il kemudian yang ketiga perangai daripada Abu Jahal walaupun mereka begini ini untung bagi orang beriman gara-gara mereka bertiga ini orang beriman ini disanjung-sanjung oleh Allah dalam Al-Quran mereka diberikan sorga mereka hidup bahagia di dalam iliyin di alam barzah ini masih sifat orang-orang itu kita usahakan pada subuh ini surah Al-Mutafifin habisnya ini terjemahannya dulu kalau seandainya orang-orang beriman itu mereka melalui kelompok ada orang-orang tadi yang tiga tadi Walid Al-Muhirah Abu Jahal Asbin Wa'il ketika orang mu'min itu lewat mereka ini ya takha mazun orang-orang kafir tadi ya takha mazun mengolok-olok orang beriman ini bagaimana cara mengolok-oloknya ya takha mazun bukan mengolok dengan mulut tidak tetapi mengolok dengan anggota tubuh entah mengkedipkan mata atau mengolok-olok aja ya jadi di dalam Al-Quran kita dilarang untuk wailulikullihumazatin lumazah jadi humazah lumazah sebagian terjemahan mereka karena takut untuk menerjemahkan humazah lumazah maka di dalam terjemahan diterjemahkan celakalah orang yang humazah dan lumazah tidak jelas karena bahwa itu humazah dan lumazah humazah dan lumazah itu berbeda wailulikullihumazah celakalah lembah wailah bagi humazah humazah itu orang yang ngomongin orang lain ya ini humazah ngomongin orang lain khibah orang lain ngomongin macam-macam untuk orang lain dengan mulutnya sudah satu humazah lumazah ngomongin orang lain tapi bukan dengan mulutnya tetapi dengan isyarat bisa dengan isyarat tangan atau isyarat mata isyarat mulut atau isyarat anggota itu ketika kita sedang duduk-duduk begini tiba-tiba datang orang yang kita benci tadi ketika dia masuk kita kasih nampak sama orang lain itu namanya wailulikullihumazah lumazah dosanya sama dosa orang yang ngomongin orang lain dosa orang yang khibah orang lain mengangkat air orang lain di depan orang ramai sama dosanya seperti ketika ada orang lewat kita memberikan isyarat dengan anggota tubuh kita dosanya sama wailulikullihumazatin lumazah ya kaum muslim yang sedang gimana dirahmati Allah inilah makna yatakamazun kalau di dalam terjemahan kita lihat yatakamazun itu mengolok-ngolok tapi bukan mengolok-ngolok dengan mulut tidak mengolok-ngolok dengan anggota anggota tubuh memang itu apa namanya pekatnya Abu Jahal itu Abu Jahal tidak bisa dia melihat Nabi Muhammad tidak bisa dia melihat orang umid tapi kalau kita menuju ke dalam tafsir Al-Qurthubi apa kata Imam Al-Qurthubi ayat ini nuzilat hadihil ayah fi Ali bin Abi Talib ayat ini diturunkan untuk Ali bin Abi Talib kenapa diturunkan untuk Ali bin Abi Talib ketika Ali bin Abi Talib mereka membawa orang-orang miskin orang-orang fakir miskin dia bawa mereka berjalan bersama Ali bin Abi Talib ketika itu dilihat oleh 3 orang Asmin Wahid Walid Al-Mukhira Abu Jahal mereka mengatakan artinya apa mengolok-ngolok apa juga mereka beriman tapi miskin kami tidak beriman kaya-kaya semuanya ini dijawab juga oleh Allah dalam Al-Qurthubi kita kan masih berprinsip begitu juga jadi prinsip kita kalau orang kaya disayang oleh Allah kalau orang miskin tidak disayang oleh Allah buktinya mana kalau disayang kenapa tidak diberikan rezeki oleh Allah berarti yang diberikan rezeki oleh Allah itu adalah orang-orang kaya dijawab oleh Allah dalam Al-Qurthubi kanlah bukan begitu kata Allah tidak jadi tingkatan saya sayang atau tidak sayang bukan di miskin atau tidaknya sahabat banyak yang miskin apa karena benci kepada sahabat itu kemudian ada orang yang kaya-kaya seperti Numrud itu orang kaya salah satu raja kafir yang kaya itu termasuk Numrud raja kafir itu dua orang raja kafir yang kaya-kaya diberikan iman oleh Allah yang pertama Numrud satu lagi Bakhtansan kemudian ada juga raja yang beriman yang diberikan kekayaan oleh Allah itu dua juga Nabi Sulaiman satu lagi Zulkarnaini dua orang jadi dua orang dari beriman dua orang dari orang kafir ini maknanya sama yang diberikan oleh Allah ini dimana kita lihat Allah sayang ini dua kafir dua beriman artinya apa bukan di kekayaannya tidak bukan di situ kata Allah subhanahu wa ta'ala jadi makanya Allah itu mencintai seseorang itu tergantung bagaimana dia memau menjalankan perintah Allah dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu saja ini berarti ketika Ali bin Abi Talib ini dalam tafsir Al-Qurtubi kenapa kita ambil Al-Qurtubi karena tidak dibahas dalam tafsir jalan lain tidak dibahas dalam tafsir Ibn Kathir tidak dibahas dalam tafsir sawi jadi makanya dalam tafsir Al-Qurtubi ayat ini diturunkan untuk Ali bin Abi Talib kecuali kita lihat di dalam asbab penusul sebab diturunkan ayat ini itu akan kita ketemukan ini kemudian kita lanjutkan ada yang membaca ini kiraat jadi nanti jangan salah-salah ketika nanti ada yang membaca ini kiraat maka hati-hati kalau ingin protes orang lain jangan sampai malu nanti diceramahi lagi sama orang lain jadi artinya seperti membaca ada yang membaca jadi jangan protes itulah panjang ini kiraatnya ada dua ada yang membaca ada yang membaca tetapi tidak ada yang membaca malikin nas ini baca malikin nas ilahin nas jadi malikin nas jadi malik itu rajaatnya kalau malik yang memiliki kaum muslim ini sedang jemaah dirahmati Allah itu orang-orang kafir tadi tapi kalau lebih khususnya lagi di dalam tafsir sawi tafsir jalan-jalan tidak menghususkan tapi tafsir sawi menghususkan ayat ini untuk tiga orang ini tiga-tiga orang ini ini kalau versi tafsir sawi kalau versi tafsir jalan lain bukan tiga orang ini orang-orang yang tidak senang kepada orang-orang beriman yang tidak senang kepada Rasulullah berarti kalau kita bawa ayat ini kontek ayat ini dalam kekinian orang yang tidak senang kepada kita beribadah anak-anak tenang ibadah tidak senang kita berifat tidak senang kita berbuat baik mereka ingin tak kalah kembali kepada kelompok mereka mereka nikmati nikmati apanya mereka sudah ngomongin orang beriman mereka nikmati kali lukur ketipulan kita senang tidurnya jangan-jangan kelompok-kelompok punya hal dia senang kalau orang lain itu susah melihat orang susah itu senang sekali maka tidak jauh beda dengan tidak jauh beda dengan As bin Wahil tidak jauh beda dengan Walid Al-Mughira padahal As bin Wahil itu anaknya itu sahabat Rasulullah As bin Wahil Amru bin As bagaimana perjuangan beliau bersama Rasulullah tetapi ayahnya itu cukup benci Rasulullah ayahnya benci sekali pada Rasulullah maka kita tidak perlu heran kalau ada ayah tidak ibadah tapi anaknya ahli ibadah ada juga ayahnya ahli ibadah anaknya anak ahli ibadah hendai temayangan tidak perlu heran jadi artinya sekarang yang ditutup oleh kita jagalah dirimu dan jagalah keluarga dari api neraka bagaimana menjaga diri menjaga diri itu kalau versi tafsir Al-Qurdubi bi'af'alikum dengan menjaga diri kita sendiri jaga tangan jangan buah maksiat jaga mata jaga kaki jaga perut jaga hati dan lain sebagainya ini maknaku bagaimana wa'ahlikum nara jagalah keluarga maksud jagalah keluarga bitausiyatihim ini kata Imam Al-Qurdubi dan Ibnu Abbas dalam tafsir beliau berikan tafsir kepada mereka berikan cerama pencerahan kepada mereka jadi artinya ini nak boleh nah ya ini nak boleh ya selalu kita bebas kita bebas kita kalau ditutup oleh Allah kita sudah mengatakan saya sudah menyampaikan saya sudah dikata tapi dia tidak mau dengar masalahnya kalau kita tidak sampaikan masalahnya kalau anak menuntut kita di padang masyar kalau anak ini tidak pernah diajarkan oleh orang tuanya salat tidak pernah diajarkan puasa tidak pernah diajarkan terdekat dengan Allah ini bermasalah kita itu maknanya sebenarnya bola balik inqalabah balik maksud inqalabah di sini rajak dia kembali jadi kelompok tadi tiga orang tadi atau kalau secara umum orang-orang yang tidak yang benci kepada orang-orang beriman ketika mereka sudah mengolok-ngolok orang beriman mereka bangra dan senang hatinya inilah yang dikatakan dalam Al-Quran itu apa? istikamah untuk berbuat maksiat satu lagi apa? istikamah untuk berbuat kebaikan ada orang ketika dia berbuat kebaikan hatinya tenang sekali ini kalau belum baca Al-Quran ini versi Tafsir Ibn Abbas artinya apa? dia istikamah terhadap hal-hal tak untuk taat kepada Allah kalau semalam dia tidak bangun tahajud dia tidak bangun salat dia merasa tidak enak ini ada yang kurang saya tidak berjamaah hari ini tidak berjamaah kenapa? karena dalam perjalanan tidak ada jamaah terpaksa kasar tidak enak karena sudah biasa berjamaah tidak enak biasanya berimfa tapi tidak berimfa hari ini tidak enak tapi ada juga satu kelompok istikamah terhadap hal-hal maksiat sebelum dia buat maksiat hati ini tidak tenang sebelum dia ngomongin orang lain hati ini tidak tenang sebelum dia lihat maksiat hati ini tidak tenang sebelum dia ngomongin orang lain mereka merasa senang dan bahagia sekali. Maka bacaannya boleh dua. Fakihin bisa membaca Fakihin Fakihin artinya apa? Ya telat-lat mereka nikmati Sebagaimana orang ketika beribadah, dia nikmati ibadah-ibadah, enak sekali dia nikmati ibadah. Sebagaimana orang menikmati maksiat juga apa? Dia nikmati maksiat itu. Enak sekali maksiat itu Besok minta lagi dia Besok minta lagi dia Ini seperti kita ulang-ulang kaji saja Di dalam tubuh manusia itu ada nukleus namanya Nukleus itu inti sel Inti sel itu ada yang positif dan ada yang negatif Ketika manusia itu berbuat sesuatu hal yang positif maka inti sel ini akan bergerak Dia bergerak. Manusia sangat mendekatkan diri kepada Allah dan berbuat hal-hal positif Inti sel ini makin bertambah, bertambah, bertambah Yang negatif ini tidak bergerak Kenapa? Maksiat tidak kita lakukan Tapi ketika kita buat maksiat Inti sel yang negatif ini akan bergerak lagi Besok dia minta lagi Sehingga tubuh manusia ini ketika dia terus berbuat maksiat Inti sel negatif ini sudah menguasai tubuhnya Sehingga dalam pikiran dia selalu negatif saja terpikir Jadi makanya Rasulullah mengatakan Berbuat baiklah kamu Dengan demikian inti sel positif itu akan bergerak Dan menutupi inti sel negatif Jadi makanya orang yang di kepala dia negatif selalu terpikir Maksiat selalu korupsi selalu Korupsi selalu Buatlah kebaikan kepada Rasulullah yang banyak Supaya apa? Yang negatif di kepala kamu tadi bisa ditekan dengan yang positif Sehingga di kepala kamu terpikir yang positif Kau seliming sedang jamaah di rahmat jamaah Kita lanjut lagi Ini anehnya lagi Apabila mereka itu Siapa mereka itu? Tiga orang tadi Kalau kita lihat secara umum bukan tiga orang misalnya Ini tiga orang mewakili Orang yang tidak senang kepada orang-orang beriman Tidak senang mereka berpuasa Tidak senang sonat Tidak senang beribadah Tidak senang beribadah Tidak senang kepada orang beriman Apabila mereka melihat orang beriman ini Mereka akan mengatakan Itu orang beriman itu sesat Sesat kenapa? Kalau versi tafsir sawi Mereka sesat Mereka meninggalkan sesuatu Di dunia ini yang lezat-lezat Meninggalkan sesuatu itu Untuk sesuatu hal yang gaib dan tidak nampak Untuk apa salat? Pahala anak jelas Semua anak jelas Untuk apa berinfak? Hasilnya tidak jelas Semua tidak jelas Maka orang-orang tiga orang tadi Orang kafir tadi Tidak senang kepada orang beriman Mengatakan apa? Orang-orang beriman itu Sesat mereka Sesat Sesat artinya apa? Menyembah Allah yang tidak jelas Beribadah kepada yang tidak jelas Padahal di dunia ini kan sudah jelas Padahal di dunia ini kan sudah jelas semua Nikmat jelas Ini jelas Semua jelas Tapi mereka meninggalkan dunia ini Mereka sesat dan bodoh Ini sama seperti orang begini Ketika kita puasa Kita mengatakan Hormatilah sedikit orang yang berpuasa Hormati orang yang berpuasa Baik muka keda Baiknya Baik Ini binggal dirum Buka urung yang anak puasa Kata orang yang tidak puasa Kalian harus menghormati juga Orang yang tidak puasa Hormati orang yang tidak puasa Kaya patitlah kepada orang yang puasa, padahal sebenarnya yang puasa mereka ultimatum yang tidak puasa seperti orang yang salat kalian walaupun tidak salat sudah pegawai dosyam, hormati orang yang salat, jangan buat pegawai dipegang, diuruh anak temaya kalian harus menghormati orang yang tidak salat yaa, teman-teman kaum muslim yang sedang jemahi dirahmati Allah ini yang dimasukkan dengan ini yang pertama, dalam tafsir sawi, beliau mengatakan begini ada nikmat yang nampak di depan mata, ditinggalkan begitu saja rugi kalian, ini kata orang kafir nikmat sudah ada di depan kesempatan korupsi sudah ada kenapa tidak mau? nikmat ini ada, kenapa tidak pergunakan terus? untuk ini mendalimi orang lain ada kesempatan, kenapa tidak lakukan terus? di syai'in haib kalian meninggalkan, ini untuk sesuatu hal yang yang gaib, inilah iman namanya iman itu masalah hati walaupun pahala tidak nampak tapi kita yakin kepada Allah SWT kalau orang tidak yakin maka tidak akan datang ke masjid ini dia di kepala dia apa? rugi saja ke masjid kenapa yang ke masjid? untuk apa salah? untuk apa berjahat Quran? untuk apa berpuasa? tidak ada yang tahu kalau kita tidak puasa siapa yang tahu? kalau kita tidak puasa siapa yang tahu kalau kita makan sesuatu masuk ke dalam kamar mandi ke dalam kamar rahisir dan lain sebagainya tidak ada yang tahu tetapi gara-gara iman jadi keyakinan ini masalah keyakinan makanya Rasulullah SAW kalau masalah lain tidak ada masalah artinya apa? berinteraksi dengan orang kafir berdagang dengan orang kafir berinteraksi sosial dengan mereka tidak ada masalah kata Allah berdagang dengan mereka tidak ada masalah tetapi kalau sudah masalah akidah nah ini sudah masalah kalau sudah masalah akidah itu harus keras engkau ya Rasulullah Rasulullah tegas kalau masalah akidah tapi kalau masalah apa namanya? asyidah wal kufar keras dengan orang kafir kalau masalah akidah dan dengan orang-orang beriman apa namanya? rahim ya maha penyayang kasih sayang kaum muslimin sedang jimahi rahmatullah kita lanjut kita usahakan kita habiskan wama ursilu alayhim hafidin ini dipertengas oleh Allah sebenarnya sia-sia saja yang mereka lakukan itu untuk apa? cari-cari air orang maka sebenarnya ini kita terjemahkan dulu wama ursilu alayhim hafidin saya tidak memutus mereka saya tidak apa namanya saya tidak menyuruh kepada mereka untuk menjaga orang-orang beriman tidak ada, tidak ada fedah apa-apa sebenarnya untuk apa? untuk apa kita jaga-jaga orang lain? untuk apa kita melihat air orang lain? ya ini pelajaran bagi kita setiap ada problem, ada masalah untuk apa lihat air orang lain? si bulan begini apakah kita sudah beres? salatnya tidak betul apakah kita sudah betul? salat kita jadi hati-hati tidak usah protes-protes orang lain tidak usah cari air orang lain lihat air kita sendiri ini ibadah kita apa sudah benar? ini apa sudah betul? ini selalu salahkan orang lain salatnya kamu tidak sah padahal kita salah dilihat oleh orang lain tidak sah juga salat kita tidak betul juga kita melihat orang lain ini tidak betul juga duduknya tidak benar ini tidak benar ini tidak benar itu namanya protes selalu malah yang kita tanya protes juga jadi artinya apa? kita harus introveksi diri ini introveksi diri ini begitu juga jadi artinya walaupun ayat ini untuk orang-orang kafir tetapi ini berlaku untuk kita untuk introveksi diri dan jangan selalu melihat air orang lain karena orang lain sudah ada dua malekat yang mencatatnya sudah ada tidak apa urusan kita lagi urutan dari Allah ya urutan dari Allah dia ada air di pulang di buku salah dia sudah ada dua malekat yang mencatat tidak apa urusan kita ini begitu juga orang beriman ini selalu diikuti oleh orang-orang orang-orang kafir diikuti ini kamu begini kamu begini apa urusan mereka? jadi makanya Allah mengatakan begini apapun yang mereka lakukan siapapun mereka mereka membuat strategi gitu untuk bisa memusnahkan kita atau apa namanya membuat macam-macam untuk kita tidak bisa kata Allah Allah juga punya strategi sendiri kalau mereka punya strategi bagi kita untuk menghancurkan kita membuat macam-macam sama kita tidak bisa kata Allah kecuali dengan izin Allah SWT kau muslimin sedang jamaah dirahmati Allah ya ya sekarang ini baru penutupnya fal yaumah ini uniknya Al-Quran di Al-Quran kalau disebutkan Al-Yaw itu hari kiamat jadi makanya fal yaumah disini adalah hari kiamat kecuali ada nanti satu dua ayat Al-Yaw itu ceritanya apa? bukan hari kiamat Al-Yaw itu bukan hari kiamat termasuk di dalam surah Al-Ma'idah yang turun kepada Rasulullah SAW ayat-ayat terakhir itu Al-Yaw ma'akmaltu lakum dinakum wa'atmamtu alaikum ni'mati wa'ratitulakum ul-islamadina ini kan Al-Yaw juga Al-Yaw disini apa? hari kiamat bagi Nabi Muhammad setelah turun ayat itu Nabi Muhammad diangkat oleh Allah SWT Nabi Muhammad meninggal dunia walaupun tengah waktunya ada beberapa tahun lagi artinya apa? itu hari kiamat bagi Rasulullah SAW makanya sebagian penafsir mengatakan hari kiamat itu kapan dimulai bagi personal kita masing-masing kita ketika kita meninggal dunia sudah mulai hari kiamat bagi diri kita sendiri bagi orang lain belum itu berpikir anak kiamat anak dulu kiamat orang yang sudah meninggal sudah kiamat baginya sudah kiamat artinya sudah habis ibadah tidak ada apa-apa tidak ada puasa tidak ada lagi semua tidak ada tinggal menunggu balasan saja ini kalau anak kita ikut ujian jadi ketika bagi rapor bagi rapor itu tinggal nikmati saja yang tidak belajar berarti dapat rapor merah yang belajar berarti dia nikmati dengan isi rapor dia tidak ada lagi saya mau belajar tapi ganti nilai tidak bisa lagi jadi inilah namanya yungul kiamat yungul akhir hari sudah terakhir sudah finish tidak ada orang kalau sudah finish itu kembali lagi tidak ada lagi jadi makanya dimulainya kapan? dimulainya ketika kita mau dicabut apa namanya roh kita oleh Allah SWT itu sudah mulai hari kiamat maka hari kiamat itu waktunya panjang sekali dan lama sekali ini punya kira-kira nabi-habih jadi artinya apa ketika tiupan sangka kalah yang pertama dengan kedua saya 40 tahun 40 tahun itu kalau kita kira-kira dengan umur akhirat 40 ribu tahun itu belum alam barzah lagi alam barzah lagi belum lagi hari di padang masyar lagi sampai berapa ribu tahun belum lagi kalau kita lihat di dalam kitab seorang itu berdiri di padang masyar 7 ribu tahun ada yang mengatakan juga 70 ribu tahun tapi di dalam Al-Quran di dalam dialog Rasulullah dengan para sahabat itu 50 ribu tahun kita berdiri di padang masyar itu 50 ribu tahun artinya kan lama sekali waktunya itu panjang sekali nanti baru kita tahu kalau dunia ini cuma sebentar saja kenapa? karena kita sudah mengalami masa-masa ukur lama sekali di sini berarti dunia sebentar saja kita hidup cuma sebentar saja kalau muslimin sedang jemaah dia rahmatnya Allah jadi makanya fal yauma fal yauma al-lazina amanu minal kufari ya tahakun ya ini baru kembali sekarang ketika kita sudah meninggal dunia ketika ini ada dua versi tafsir tafsir yang pertama tafsir jalan lain eh tafsir jalan lain beliau mengatakan ini kejadian ketika di surga dan penduduk yang kafir tadi sudah masuk teraka tetapi satu lagi mengatakan ini ketika seorang hari kiamat meninggal dunia ketika dia berada di el-li'in dan orang-orang kafir itu berada di syijjid makanya Allah katakan fal yauma pada hari ini sekarang sudah terbalik kalau lalu di dunia dulu orang kafir menertawakan orang-orang mu'min sekarang orang mu'min menertawakan orang kafir ini diperkuat oleh sebuah hadis jadi Imam Jalalin mengambil ada sebuah hadis ketika penduduk surga sudah masuk ke dalam surga beliau akan ceritakan surga penduduk neraka sudah masuk ke dalam neraka maka di waktu itu diberikan kesempatan oleh Allah untuk melihat penduduk surga bisa melihat penduduk neraka penduduk neraka bisa melihat penduduk surga seakan-akan mereka dekat sekali jadi seperti kita dari sini satu orang di sini satu orang di Mesir atau di Maroko atau di Eropa kemudian karena waktunya itu jauh sekali maka dia buka video call seakan-akan dekat sekali di depan kita berada di depan dia padahal dia entah di mana ini begitu juga penduduk surga dengan neraka dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa kata penduduk surga terus naik-naik sebentar lagi akan masuk ke dalam surga cepat-cepat-cepat dia mengolok-olok penduduk neraka tadi di dalam sebuah tafsir di dalam neraka itu maka kita tidak perlu gundah nanti kan diambil lahan oleh orang lain tidak perlu gundah neraka itu kan luas sekali itu luas sekali neraka itu kemudian supaya tidak diambil lahan kita oleh orang lain nanti sebagian orang begini rumah lahan saya diambil oleh orang lain tidak diambil di surga itu lengkap ada makanan ada minuman ada istana lagi di dalam tafsir al-baytawi al-falak adalah istana yang berada di dalam neraka cuman baik nak tanya maka istana neraka yang pernah tanya makanan begitu juga makanan ada berapa macam tinggal pilih bisa request ada gislin ada zakum ada satu lagi ada tiga makanan yang bisa request gislin itu apa gislin itu yang keluar dari ini ketika kita bakar ikan kan keluar minyak 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 keluar dari ikan bakar ikan ketika kita masuk ke neraka ini kan keluar minyak semuanya minyak dan nanah gislin itu itulah gislin ini yang dimakan oleh manusia jadi manusia tinggal pilih request apakah mau makan gislin kemudian zakum ada satu lagi lupa saya jadi makanan orang neraka itu tiga bisa request bisa pilih gak suka yang pertama pilih yang kedua anak yang kedua pilih yang leher zakum itu setiap seorang makan zakum itu dia buahnya berduri akan sangkut di lehernya selama seribu tahun namanya ketika sangkut disukur di lehernya maka dia minta minum kepada Allah ketika dia minta air tidak diberikan air oleh Allah ketika sampai seribu tahun lamanya baru diberikan air oleh Allah minuman itu sebelum dia ambil sudah menghancurkan mukanya jadi ini artinya di neraka ada minuman begitu juga di neraka ada pagar ada pagar supaya tidak diambil oleh orang lain dicapel oleh orang lain kalau di dunia kita punya pagar juga kebun kita di neraka punya pagar juga maka ada dalam satu tafsir dalam tafsir di mu'abas pakarnya itu apa ada sebuah sungai jadi sungai itu dialiri dengan api ada yang mengatakan nanah artinya orang lain gak bisa masuk kemari ya satu yang kedua apa namanya pakarnya itu ada empat ada empat pakarnya pakar pertama itu itu jaraknya 20 tahun perjalanan kaki yang kedua begitu juga yang ketiga sampai empat kali berarti kalau kita kalkuliskan 20 tahun kali empat 80 tahun perjalanan kaki baru sampai ke atas maka ketika itulah orang-orang beriman ketika melihat orang kafir berada di dalam neraka mereka bisa menyaksikan bagaimana mereka dibakar itu naik terus naik terus coba lihat kami berada di sorga mereka naik ke atas setelah sampai ini jatuh lagi naik lagi jatuh lagi sehingga orang-orang mu'min menertawakan mereka ini kalau versi tafsir yang pertama ini kita bisa melihat juga nanti di dalam surah Al-A'raf jadi artinya penduduk sorga ketemu dengan penduduk neraka sampai nama-namanya mereka kenal itu sifulan itu dulu yang mengolok-olok saya itu sifulan dulu yang ini saya sifulan dulu yang ini saya dia kenal semua ini sekarang versi tafsiran kedua versi tafsiran kedua ketika manusia berada di alihim di alam barzah jadi di alam barzah itu kata Imam At-Tabari apa aktivitas mereka mereka bertanya tentang orang-orang dulu di dunia bagaimana sifulan tidak tahu saya tidak ketemu lagi dia sudah disijin kalau di ilim kita sudah ketemu sama dia dari artinya apa alam barzah itu seminya sorga seminya sorga kita belum masuk sorga tetapi nikmat-nikmat itu sudah diberikan nikmat alam barzah itu lebih dahsyat lagi dibandingkan dengan nikmat dunia maka kalau ada orang yang tahu bagaimana nikmat alam barzah dia sudah bercerita-cerita untuk mati untuk ketemu terus dengan Allah mana buktinya akan kita buktikan dengan kitab Al-Muattab punya Imam Malik disitu ada sebuah hadis ketika seseorang sudah meninggal dunia dia masuk ke dalam kubur malaikat ketika itu apa namanya berdialog dengan dia apa kata malaikat dalam hadis lain kan begini tetapi dalam riwayat lain yang dirialkan oleh Imam Malik dalam kitab beliau Al-Muattab ketika itu malaikat bertanya kepada dia bagaimana pendapatmu tentang Nabi Muhammad salallahu alaihi salam jawabannya mencakup semua jawaban tadi semua terjawab dijawab oleh pemuda ini Muhammad adalah yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia membawa kitab suci Al-Quran kitab suci Al-Quran panduan kami untuk beribadah kemudian kami menyembah menghadap ke kiblat semuanya saudara-saudara kami adalah orang-orang beriman semuanya apa jawab malaikat itu sudah saya duga dari dulu kamu akan menjawab seperti itu maka malaikat berdoa kepada Allah Allahumma ja'al kabra'u ya Allah jadikanlah kuburnya sab'ina birahan fi sab'ina birahan 70 x 70 zirah zirahnya malaikat artinya apa kelapangan itu kuas lagi diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika itu roh tadi minta izin kepada malaikat apa kata roh tadi zharuni azuru ahli wahai malaikat malaikat izinkan saya sebentar saja saya mau mengunjungi keluarga saya di dunia tidak boleh jadi artinya dia ingin kunjungi dunia apa ingin katakan kenapa kalian mau tinggal di dunia lebih enak di sini kalau seandainya banyak orang di alam barzah dia muncul semuanya idang idang-idang hai ijaramah hai mangat dengai deh mangat lejak juga deh cuman masalahnya tidak ada orang yang kembali sudah ke alam barzah tidak ada yang kembali lagi tidak ada yang kembali lagi jadi itu masalahnya kalau ada yang kembali maka mereka akan mendakwahi kita cepat-cepatlah mati kenapa nikmat di sana lebih dahsyat lagi lebih enak lagi tidak perlu kita berusaha payah di sana kalau di sini kan susah payah kalau tidak ini tidak ada fasilitas kita harus kerja kerja di sana harus ini kan pusing kita di sana tidak pusing lagi ya memang malaikat mengatakan tidak nah tidurkan diminta lagi kedua kalinya taruni azuruh ahli tono berikan izin kepada saya saya akan mengunjungi keluarga saya itu di dunia itu mereka sudah nangis-nangis semuanya itu di dunia mereka ini sudah baca ayat Al-Quran baca ini ta'ziah samadiyah dan lain sebagainya padahal saya lebih bahagia sekali di sini kita terbayang ketika ta'ziah samadiyah itu apa namanya ketika baca-baca ayat itu teringat dalam kubur orang tua saya sepit sekali kuburnya orang dalam kubur dia berpikir kepada orang dunia mampu dia tinggal di dunia itu sudah kecil susah lagi kalau di sini kan tidak susah kita di sini kan lebih enak dan nyaman sekali jadi sabung naziraan bis sabung naziraan 70 x 70 ziraan kira-kira 35 meter x 35 meter itu ukuran tangannya malaikat 25 meter ukuran malaikat bukan ukuran manusia kalau ukuran manusia segini 70 ziraan 35 meter tapi kalau ziraannya malaikat bayangkan saja malaikat itu dalam hadis kubur kalau dia mengembangkan sekelua sayapnya langit dan bumi akan terpenuhi penuh langit dan bumi jadi artinya apa ziraannya malaikat 70 x ziraan malaikat artinya luas langit luas langit dan bumi jadi manusia bebas tinggal di kita di bandar Aceh saja tidak semuanya habis kita pergi hanabi jajak 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 di apa namanya di ke Sumatera ini di Aceh bandar Aceh saja kalau belum habis kita jajak jajak kau sedikit sedikit mahir sikit lagi mahir jadi makanya mereka itu sudah terbalik terbalik mengolok-olok orang beriman yang mengolok-olok orang kufir maka mereka dalam tafsir At-Tabari mereka ketemu satu sama lainnya maka insyaallah kita akan ketemu nanti baik di sijin di ilihin kalau di sijin itu apa ketemu di sijin lebih kebek tapi di ilihin maka ketika ketemu dengan di ilihin maka satu sama lainnya kata Imam At-Tabari mereka akan bertanya akhbar akhbar itu berikan si bulan yang ngolok-ngolok kita dulu mana si bulan yang hebat sekali mana tidak ada dia sudah meninggal tidak ada paling-paling di sijin di bawah sekali jadi maka ini penafsiran yang kedua ini cerita tentang ilihin bukan cerita tentang sorga mana buktinya lagi ini buktinya kalau mereka alal ara'ik yang durun jadi mereka berada di ara'ik ara'ik kalau di dalam terjemahan itu diterjemahkan dipan-dipan tapi tidak pernah diinikan apa makna dipan itu ara'ik kalau di dalam bahasa Arab kita ngomong sama orang Arab ara'ik ara'ik itu dalam bayangan orang Arab itu ada kasur kasur mewah itu di atas kasur itu ada dibuat seperti apa kayak singa sana atau apa-apa di atas kasur itu itu ara'ik namanya jadi artinya mereka itu sambil duduk menikmati nikmat yang diberikan oleh Allah mereka juga bisa melihat aktivitas apa namanya orang-orang kafir tadi mereka bisa melihat dan bertanya kepada teman bagaimana ini bagaimana itu berarti kalau kita merujuk ke dalam tafsir yang pertama mereka melihat langsung orang kafir tadi kalau kita merujuk ke dalam tafsir yang kedua mereka berada di ilin mereka bertanya kepada temannya bagaimana si pulang itu sambil duduk-duduk di atas ara'ik tidak ada dia itu sudah disijin biarkan saja dulu kan dia oloh-oloh sekarang dia kan sudah ini akhirnya mereka mengoloh-oloh juga orang itu ini sebagai penutup maka sudah sepantasnya orang-orang kafir itu diberikan balasan oleh Allah tempatnya di ilin apa disijin jadi makanya ayat ini ini sebagai penutup ayat jadi ayat ini Allah ingin mengatakan begini salah satu cara untuk bisa masuk ke dalam si jin kuncinya apa kurangilah timbangan kalau kalian mau masuk ke si jin kuncilah timbangan apa namanya kurangilah timbangan berbuat curanglah sama orang lain itu kunci si jin sudah ada sama kalian ini sama seperti begini ketika Nabi Yahya bin Zakaria apa namanya ketemu dengan iblis ketemu dengan syaitan Nabi Yahya bertanya kepada syaitan atau iblis manusia mana yang paling yang paling kalian benci manusia mana yang paling kalian benci dan manusia mana yang paling kalian apa namanya kalian benci satu lagi kalian cintai apa dijawab oleh iblis manusia yang paling saya cintai yang paling dia cintai adalah orang-orang mu'min mu'min yang bagaimana mu'min yang bakhil iblis sangat cinta sekali pada orang mu'min yang bakhil ditanya oleh Nabi Yahya bin Zakaria walima ya iblis kenapa kamu cinta sama orang mu'min yang bakhil dijuang oleh iblis saya tidak perlu menggoda dia lagi kenapa tidak perlu menggoda dia lagi karena kunci neraka sudah ada sama dia seorang ahli ibadah ahli tahajud ahli baca quran hafal quran ahli tafsir ahli hadis fikir dan lain sebagainya kalau dia bakhil jangan pernah harap masuk dalam surga walaupun dia ahli ibadah makanya iblis kalau ada orang ahli ibadah dia bakhil dia langsung ala tugasnya sudah selesai biarin saja dia kunci neraka sudah ada sama dia artinya apa tidak perlu dia menggoda menggoda lagi maka dia senang sekali pada orang bahhil yang kedua iblis sangat benci sekali kepada orang fasek fasek itu apa kadang-kadang salah kadang-kadang tidak kadang-kadang buat maksiat fasek yang bagaimana ashahiyu tetapi dia dermawan dia fasek-fasek tapi dermawan dia orang muslim kadang-kadang salah kadang-kadang tidak salah tapi dia dermawannya luar biasa ditanya oleh nabi Yahya bin Zakaria walimah ya iblis kenapa engkau benci sekali kepada orang fasek padahal dia kan sudah jauh dari Allah kenapa kamu benci lagi sama dia apa dijawab oleh iblis bukan itunya yang saya benci karena dermawannya yang saya benci saya takut nanti sifat dermawannya itu bisa menghapuskan sifat-sifat fasek dia lama-lama fasek dia akan hilang itu yang saya benci maka setiap orang yang bersedekah itu selalu sedekati dia jangan sedekah jangan bayar sakat apalagi sebentar lagi kan kita mau ini apa namanya ya negar fitrah jadi ada yang bayar dengan beras dengan uang juga ini bagaimana caranya ini di dalam masyab syafi'i masyab syafi'i tidak pernah mengenal duit jadi masyab syafi'i mengatakan keluarkanlah kut balat kut balat itu apa makanan pokok kita makan apa itu yang kita keluarkan maka karena kita makan beras beras kita keluarkan ada semua tempat nanti makan gandum gandum yang dikeluarkan kut balat jadi beliau tidak pernah kita merujuk dalam fikir beliau itu kita merujuk fikir imam syafi'i tidak pernah kita dapatkan disitu harus bayar dengan duit walaupun nanti seimbang dengan duit kan lebih berharga duit ada yang bilang begini untuk apa kita kasih beras beras kamu terpuk-terpuk tidak bisa dikihaskan apa namanya sama seperti ini ada orang bertanya ke saya ini setelah idul fitri kan idul adha kan korban kenapa korban tiap-tiap hari korban kambing lembu sudah bertumpuk semuanya tidak ada orang makan kambing lagi bagaimana kalau kita ganti dengan duit saja duit itu kan lebih faedah lagi kita berikan kasih pendidikan untuk anak-anak ini pergi sekolah kalau kita kasih kambing apa kami berjuali kambing tidak apa kambing ya kalau tidak disembeli bukan korban namanya maka syariat itu harus bertumpahan darah harus ada tumpahan darah itulah syariatnya jadi syariatnya bukan kita rupa-rupa ini lebih berharga ini tidak boleh main-main akal ini yang pertama artinya apa harus bayar dengan beras Imam Syafi'i tidak pernah mengenal duit tidak pernah dia mengenal duit harus membayar kurbalah kalau kita ingin membayar duit ya kita harus merujuk ke dalam Imam Imam Hanafi Imam Hanafi beliau memang agak berbeda sedikit apa kata beliau zakat itu tidaklah dikeluarkan dengan kormah gandum jadi makanya boleh dengan duit ini kata Imam Hanafi boleh dengan duit itu atas pertimbangan-pertimbangan menurut Imam Hanafi jadi pertimbangan beliau ini kalau ini bisa dengan duit artinya apa kita sekarang ingin membawa duit bagaimana caranya boleh bayar dengan duit tetapi dengan perkiraan Imam Hanafi makanya kalau perkiraan Imam Hanafi bagaimana ini kalau gandum kira-kira 45 ribu gandum itu 45 ribu kalau ingin bayar duit berarti bayarlah harga 45 ribu jangan bayar harga beras yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i tidak pernah berbicara masalah harga Imam Syafi'i selalu berbicara masalah kotbalat inilah hasil kesimpulan pertemuan antara MPU Bandar Aceh'i setahun lalu sudah juga di Nasirah Islam satu lagi kemenang kota Bandar Aceh akhirnya apa dikeluarkanlah kesepakatan bersama kalau ingin keluarkan itu beras oh tidak punya ini ingin merupakan dirujuklah kepada Imam Hanafi ini ada yang merupakan merupakan lagi merupakan yang begini kok mahal kali 45 ribu mana ada mahal 45 ribu kan untuk kita juga kita kan cari yang terbaik kita ingin apa ini harus sama berasnya seperti yum beras Imam Syafi'i yang saya muh 25 ribu Imam Syafi'i tidak pernah menghargai dengan beras tidak pernah hargai jadi kalau ingin mazhab Hanafi ya Hanafi jadi mazhab Hanafi boleh dengan beras eh dengan harga tetapi harga yang sudah diindikan oleh Imam Belion Belion menetapkan korma kemudian gandum bukan kita makan gandum tidak harganya saja kita ambil ya karena Imam Hanafi beliau setuju dengan harga Imam Syafi'i tidak setuju dengan harga dengan pertimbangan-pertimbangan artinya kita tidak bisa protes lagi kan untuk kita sendiri bahkan kalau ada orang yang lapang tak ada ajakan 45 ribu 100 ribu saya bayar mana yang ke 10 ribu kita puasa bulan suci ramadhan 30 hari keluarga 50 ribu lebih kurang terdekah kan tidak ada masalah ini pas 45 ribu kurang berjumpa 40 ribu berjumpa 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 lebih murah lebih murah demi 45 ribu artinya untuk kita juga untuk membersihkan diri sangat fitrah membersihkan diri masak sebelum kita bersihkan diri hati ini deki sama orang lain mau pep pep berjumpa kalau nak dikasih bayar dengan ya bayar dengan beli beras apa salahnya 20 ribu tidak kasih apa susahnya beli berasnya jadi oh ingin bayar juga bayar menurut nafi bayarnya tidak boleh bayar dengan harga beras tak boleh kalau harga beras berapa harga beras itu paling tinggi berapa 25 atau berapa 30 ribu 30 sekian ribu ya sekian artinya kan cuma sedikit 45 ribu kita bayar artinya sebagian orang Tuhan namakan hati gak enak hatinya kalau kayak dengan berin gak enak karena selama ini dia makan beras dia kasih gemerang karena apa setahun sekali setahun sekali itu bukan kita bukan dua orang lain saya rasa sekian saja insya Allah pertemuan besok surah paling Al-Infitar kita lanjut surah Al-Infitar mungkin ada pertanyaan ya boleh wa'alaikum salam iya 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 oh begini begini sebagian musalah itu mereka sudah siapkan beras jadi beli beras dulu disitu suruh beli beras setelah beli beras duit ini kan kesana baru serahkan beras beli beras namanya jadi beli ke masjid tapi kalau beras orang lain tidak boleh beli itu punya orang kamu beli beras itu tidak boleh punya orang jadi artinya beras harus memang disediakan di masjid biasanya disediakan beli dulu beras itu dulu mari artinya kita tidak usah ini apa karena untuk kita sendiri biarlah biar capek-capek oh beli beras rumah jauh sekali demi kita sendiri rugi kita puasa sudah 30 hari nanti puasa kita tergantung gara-gara tidak penutupnya itu tidak selesai zakat fitrahnya tidak selesai jadi memang aftalia zakat fitrah itu pada malam lebaran itu apa namanya wajibnya disitu wajibannya disitu ya demikian sudah memang ada sebagian tempat nanti duit semua duit semua nanti begini apa namanya mereka itu langsung menghargai harga Imam Syafi'i Imam Syafi'i mengatakan ini segini ini segini apa namanya sekian liter langsung dihargai liter itu berapa beras itu nak pisah karena Imam Syafi'i tidak merekomendasikan terbayar dengan duit Imam Syafi'i yang merekomendasikan Imam Hanafi'i cuma susahnya kita begini ketika dalam beribadah kita selalu condong kepada Syafi'i dan membentak-bentak mengikut Imam Hanafi'i apa itu nak sah itu masa salah Allah akbar dulu segini kan mereka begitu Allah akbar tapi ketika kita dalam satu hal ini kita ikut Imam Hanafi'i dalam satu segi kita membenci beliau tapi dalam satu segi karena mudah kita kita ikut beliau tapi memang kalau di Timur Tengah itu sudah bercampur semua ada masalah mau begini boleh Allahu Akbar Allahu Akbar begini tak pul boleh juga ada masalah ada ribu ada ribu kita ini kalau lihat sudah aneh sedikit sudah salah ini ada di dalam Imam Hanafi'i tapi kita Imam Syafi'i Allah limarhamidah yang minima jadi itu biarin saja artinya inilah keberagaman ilmu namanya ini namanya apa keberagaman ilmu dan ini diberikan oleh Allah kita artinya bisa beribadah dengan berbagai cara tapi tidak boleh lepas daripada koridor yang sudah di garis bawah ini makanya orang yang suka protes itu biasanya orang kurang ilmu tapi orang yang sudah ini ilmu tidak protes-protes oh ini biasa ini oh ini biasa ini saya rasa cukup sekian saja mudah-mudahan ada manfaatnya pergi saya sendiri dan jemaah sekalian subhanallah bihamdika asyaduhallah ilaha illa anta astaghfirullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh